khuli jannati al-ayah wa kama qalan nabi yuna muhammad ibn abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah al-hadis sadaqallahul azim ibu-ibu yang saya sayangikan Allah turut berbahagia saya untuk bisa hadir di tengah ibu-ibu semuanya saya jadi ingat masa lalu saya ya yang turun 17 kilo ya tapi gak naik-naik lagi loh saya sekarang pengen gemukin malah susah pengen gemukinnya malah susah ini pasukan diet ya gimana? saya mau naikin kemarin sepertinya saya tanya kak gimana sih cara naikin lagi susah juga tapi alhamdulillah ibu-ibu termasuk yang beruntung ya bisa hidup sehat dan bisa terbuka keinginannya untuk bisa hidup lebih sehat dengan diet herbal ini ibu-ibu yang saya sayangikan Allah sebelum ini saya bingung nih manggil ibu-ibu atau kakak-kakak ya atau atau sister aja ya baik kita berdoa kepada Allah semoga siapapun kita yang hadir insya Allah Allah sehatkan badan kita Allah kuatkan jasad kita Allah tambah ruh keimanan kita Allah luaskan rezeki kita Allah angkat segala masalah kita Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah amin Allahumma amin suara saya jelas? jelas jelas ya baik ibu-ibu yang saya sayangikan Allah selanjutnya salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah salallahu alaihi wasalam dengan lahfaz Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah sesuai dengan request atau kesepakatan atau permintaan ibu-ibu semuanya hari ini saya akan membahas tentang bakhablum minannas bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan manusia termasuk terutama ini adalah bulan rojab bertempatan dengan rojab itu tanggal maghrib nanti itu sudah satu rojab setelah rojab ada bulan syahban setelah syahban ada bulan ramadhan bulan rojab adalah salah satu dari bulan haram bulan haram itu dalam dengan teman-temannya dengan tetangga-tetangganya masuki maghrib nanti dengan saling bermaaf-maafan dan jangan lagi ada konflik di bulan rojab karena segala konflik dengan manusia dilakukan di bulan rojab Allah lipat gandakan dosanya seperti Allah akan lipat gandakan pahala kita jadi hati-hati betul di bulan rojab ini adalah bulan haram untuk berdebat haram untuk berselisih paham haram untuk menyebut-nyebut kesalahan dosanya lebih gede dibandingkan bulan lain jadi kalau mau gosip bulan depan aja oh enggak gitu ya jadi kalau ada jadi kalau ada hasrat-hasrat gosip tolong ditunda sampai bulan depan lupa habis ya habis ya Allah oh masih ada sampai maghrib boleh-boleh tetap ada jalan keluar untuk sebuah gosip saya gosip ini enak ya kata orang sih gosip itu enak gimana Nel cara ngidahin gosip ya enak gitu bulan ya kan nah jadi semoga dalam satu bulan ini kalau ada yang kita menghindari gosip menghindari fitnah orang menghindari buka aib orang kita senantiasa menghindari konflik semoga semoga di bulan syaban kita terbiasa dengan akhlak yang baik karena ingat ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah dengan manusia itu jauh lebih susah urusannya dibanding dengan Allah bu ibu kalau salah dengan Allah bu ibu cukup solat sunat taubat jangan lakukan lagi menyesali yang terjadi Allah Maha Pengampun kalau dengan manusia rumit saya misalnya menggosipkan ibu ada gak doa menghindari dosa gosip gak ada kalau ada kasih tau saya gak ada wah karena saya udah gosip saya bilang astagfirullah seribu kali gak bisa dosa gosip hanya bisa diselesaikan kalau saya minta maaf minta maaf aja dimaafkan atau tidak itu urusan dengan urusan ibu itu dengan Allah tapi jangan dibilang pula kenapa kenapa kau minta maaf karena aku gosipkan ibu tiga hari tiga malam jangan jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah bisa gak dosa gosip itu atau menyakiti orang atau tidak bersapaan dengan orang diselesaikan dengan solat taubat diselesaikan dengan istighfar diselesaikan dengan zikir gak bisa bu gak bisa ya Allah saya habis ngosipkan orang astagfirullah astagfirullah gak bisa bisakan dengan solawatan gak bisa ibadah solawatan baca Quran solat sunnah itu untuk menghindari dosa gosip dia tidak bisa menurunkan kadar dosanya dia cuma bisa meningkatkan pahalanya semoga timbangan pahalanya lebih tinggi dibanding dosa gosip itu aja yang bisa dilakukan tapi apakah dosa gosipnya berkurang itu gak bisa sampai kita minta maaf maka hati-hati dengan manusia berfikir sebelum berbuat kita gak perlu banyak teman kita cuma butuh sedikit teman yang berkualitas dan membangun dan tak perlu juga kita disukai banyak orang karena gak semua orang juga penting bagi kita kalau ada teman-teman yang toksik yang suka nyakitin yang gak ngargain yang bikin sakit hati terus gak ada masalah diberikan jarak kenapa? karena energi kita habis sehingga kita gak fokus untuk ibadah hanya memberi jarak bukan memutuskan silaturhami ini adalah so different beda boleh gak memblokir orang di sosial media atau memblokir orang di chat dia ganggu-ganggu dia hantam kita dengan tekanan dia intervensi dia trigger boleh gak kita blokir dia? boleh karena itu akan memberi motorat bagi kita dan untuk dia biar dia gak selalu dosa kita blokir dia biar kita gak selalu dosa sakit hati dengan dia kita blokir dia tapi di sosmed doang pas ketemu angguk juga walaupun gigi rapat nah itu beda beda dia jadi ada yang bilang jangan ngeblokir orang gak bisa kalau dia adalah toksik kalau dia adalah orang tak benar dia tidak membangun kita itu boleh saja di blokir tapi kan di sosial media saja kenapa aku blokir kamu agar kamu tak berkali-kali melakukan dosa kenapa aku blokir kamu agar aku berkali-kali juga tak berdosa itu pentingnya menjaga dengan manusia maka bab hablu minan nas itu bab yang paling sulit diamalkan kalau sholat sunnah tinggal kerjakan cuma melawan malas tapi kalau bab hablu minan nas itu berkaitan dengan orang nah maka ibu-ibu yang saya sayangi kenal Allah di bulan Raujab ini kurang-kurangi nyakitin hati orang lain latihan untuk tidak berkonflik latihan untuk tahan amarah dengan suami latihan untuk jaga marah dengan anak saya bingung nengok orang yang suka marah sama anak yang anaknya itu belum balik berakal anak belum tahu benar salah belum tahu bayi buruk dimarahkan itu kan luar biasa lucu gitu lah kecuali yang salah itu adalah orang dewasa salah berkali-kali dimarahi masih mending gitu loh walaupun tetap gak boleh ini dengan anak dicubit marah-marah itu gak boleh hati-hati kurang-kurangi nyakitin hati manusia hati-hati betul Khalid bin Walid setiap keluar rumah selalu berdoa Ya Allah jangan sampai lidah dan perbuatan ku nyakitin hati orang lain saya kalau keluar rumah saya doa juga tapi saya tambah doanya Ya Allah saya mau keluar rumah jangan sampai lidah dan perbuatan ku nyakitin hati orang lain andaikan di dunia ini harus ada korban yang terzolimi lebih baik saya yang dizolimi kalau saya dizolimi derjat keimanan saya bertambah kesabaran saya meningkat saya semakin kebal kalau dizolimi dan saya pandai memaafkan orang tapi kalau orang saya zolimi belum tentu dia pandai memaafkan saya jadi jangan ingin merasa hebat di hadapan lawan mengalah bukan karena kita bodoh tapi mengalah tanda kita satu langkah lebih beriman oke saya ulang ya mengalah bukan berarti kita bodoh jangan mau jangan mau diprovokasi masa kau digitukan kau terima aja masa kau digitukan kau diterima aja mengalah bukan berarti karena kita lembek kita tak dihargai orang mengalah itu karena kita satu level lebih beriman kalau dia cuma kecil-kecil aja kezolimannya kita cuma disindir-sindir kita cuma digosipkan kita cuma difitnah itu kan gak ada masalah itu masalah kecil saja tapi kalau karena dia bisnis kita hancur karena dia kita mutasi karena dia tanah kita hilang karena dia kemudian rumah kita hilang selesaikan sampai titik darah penghabisan itu harus tegas karena memaafkan bukan berarti menghindarkan efek jera maafkan oke aku udah maafkan tapi tetap aku berikan efek jera karena sudah berefek makanya dalam Islam tetap ada hukum ukubat hukum pidana dalam Islam tetap ada hukuman bukan berarti dimaafkan terus gak dihukum kalau jahatnya udah berlebihan mengganggu bisnis ibu mengganggu mengganggu apa namanya mengganggu pekerjaan ibu ibu sampai di mutasi anak ibu sampai keluar dikeluarkan karena di fitnah atau ibu sampai kehilangan pekerjaan atau misalnya rumah kita langsung diambil orang kayak gitu ya karena fitnah dia selesaikan memaafkan bukan berarti menghilangkan efek jera so Islam itu tegas tetapi tetap lunak tapi kalau cuman disindir-sindir itu cincailah selo aja kalau itu ya gak ada masalah jadi santai aja kalau di fitnah kita gak melakukan tidak akan berefek kalau ternyata kita melakukan gak ada masalah juga yang penting kedepannya kita lebih baik salah gak ada masalah yang gak boleh adalah salah berulang kali manusia itu tempat salah dan lupa gak ada orang yang gak pernah salah orang semua pernah salah ketika kedepan dia lebih baik maka gak ada masalah apa kurang salahnya Umar bin Khattab berapa dosa Umar bin Khattab pernah ingin membunuh Hafsah hidup-hidup yang akhirnya anaknya menjadi istri Rasulullah berapa dosanya Umar bin Khattab dia pernah memegang pedang dan ingin menyembeli Rasulullah dia waktu belum masuk Islam ya dibilangnya kepada Abu Lahab Abu Sofyan Abu Lahab eh Abu-Abu katanya aku akan penggal kepala Muhammad dan aku bawa ke tengah-tengah kalian berapa dosanya tetap Allah maafkan maka momentum di bulan Rajab ini saya pengen betul mengingatkan kepada kita semuanya kurang-kurangi nyakitin hati orang kalau kita tersakiti lapangkan hati ikhlaskan memaafkan kalau cuma disinggong-singgong sikit gak ada masalah no problem jangan habiskan fikiran untuk memikirkan manusia terlalu berlebihan karena kalau kita memikirkan manusia terlalu berlebihan nanti kita menghilangkan Allah dalam kepala kita tauhidnya bermasalah digosipin temen nangis sampai tiga hari tiga malam gak sholat subuh santai aja itu tauhid rusak disindir orang gak tidur dua hari dua malam tapi gak sholat subuh santai aja itu tauhid rusak coba yang harus kita pusing adalah kalau gak sholat subuh yang harus kita pusing adalah kalau gak puasa Ramadan males jadi bukan omongan orang jadi letakkan manusia pada tempatnya ini yang sering saya bilang bahwa persoalan hablu minanas letakkan manusia jangan nomor satu kan manusia dan nomor dua kan Allah Allah is number one kalau kita cuman risau dengan kata orang berarti kita tidak akan pernah merisaukan apa kata Allah tentang kita maka ibu-ibu sebelum saya mulai poin-poinnya satu saya mau sampaikan di bulan rojak kurangi konflik dengan manusia kurang-kurangi berbuat salah ya kalau bisa nihilkan semuanya kemudian yang kedua jangan cepat merasa tersinggung kalau ada orang salah-salah sedikit ikhlaskan maafkan nanti saya akan buat poin-poin biar lebih paham nah kemudian yang ketiga ibu jangan berharap semua orang suka dengan kita tidak usah berharap rasul saja itu wahyu turun dari mulutnya 6.666 ayat 333.000 huruf melalui rasulullah turun calon ahli surga banyak orang yang gak suka dibanding yang suka kalau mau diukur secara sistematik dengan dengan penelitian empirik rasulullah itu lebih banyak orang gak suka dibanding yang suka terus kita pengen semua orang suka sama kita mantap lagi kita pada rasulullah emang kita siapa kan gitu ya nah kemudian ibu-ibu yang saya sayangi kenallah hati-hati di bulan rojab ini coba ingat jangan tidak perlu dispil cukup kita simpan dalam hati kalau ada tak bersapaan dengan manusia lebih 3 hari itu amal kebaikan kita tidak akan dicampaikan kepada Allah oleh malaikat dalam agama islam ada hari yang luar biasa yaitu senin dan kamis suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada rasulullah ya rasulullah kenapa engkau rajin puasa senin kamis apa kata rasul saya rajin puasa senin kamis karena saya tahu di hari senin dan kamis di waktu maghribnya itu malaikat akan membawa catatan amalku ke langit dan ketika dibawa catatan amalku ke langit maka aku harap aku sedang berpuasa oh kata sahabat berarti semua amal kita ini dibawa ke langit betul kata rasul kecuali orang yang bermusuhan jadi kalau mau bersapaan tak bersapaan dengan manusia jangan lewat senin kamis jadi berantem jumat sabtu minggu senin bayan dulu ada tutorialnya tadi tutorial gosip ini tutorial berantem nah berantuan tuh berkelahi senin bayan dulu ngapa kau minta maaf aku kemarin sedekah daripada gak disetor walaikat damailah dulu besok kita sambung lagi ya nah jadi apalagi gak bersapaan sampai bertahun-tahun dengan kakak dengan paman dengan semua itu bahaya selesaikan nah kayak mana apa itu silaturrahmi silaturrahmi itu silah itu artinya adalah menyambung silah rahmi adalah kasih sayang silaturrahmi menyambung kasih sayang yang mana yang disambung yang putus jadi kalau ada gak bersapaan dengan kakak dengan paman chat dia nih mumpung nih sebelum satu rojak sebelum maghrib chat dia mohon maha layar batin ya mohon maha layar batin ya mohon maha layar batin ya udah gitu aja berdosa besar tak bersapaan dengan manusia lebih dari tiga hari ngeri banyak orang bakal masuk neraka karena manusia oh tegang semua kayak gitu lah pokoknya ngeri nah itu ya jadi kurang-kurangi itu ngeri banget jangan sampai gak bersapaan gak bersapaan karena bermusuhan tapi kalau kita gak ketemu gak sapaan gak apa-apa misalnya saya dengan tetangga kiri kanan depan saya udah lama nih gak sapaan gak ketemu ketemu hidungnya saya kerja jam berapa dia kerja jam berapa kita gak ketemu ketemu aja di grup juga gak pernah rapat-rapat perumahan gak ada saya gak ketemu kiri kanan depan belakang bukan karena kami bermusuhan tapi memang karena gak ketemu itu beda tapi kalau karena bermusuhan selesaikan dengan manusia ngeri kenapa sedikit aja keburukan akan dipertanggungjawabkan sedikit aja kebaikan akan dipertanggungjawabkan silahkan gak bersapaan dengan manusia di dunia apakah selesai tidak urusan kita dengan manusia sampai ke akhirat Allah lah hakim yang paling adil tetap akan dipertanggungjawabkan kalau saya misalnya marah sama Kak Tina gitu ya atau Kak Tina marah sama saya kami bermusuhan kita tetap akan ketemu Kak nanti di yaumil akhir pasti akan ketemu ya jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah di bulan Rajab ini usahakan maafkan ya ustazah saya udah maafkan dia ustazah tapi ketemu di pasar kaget rasa mau saya cucu juga matanya itu bukan maaf namanya itu ibu cuman lupa aja ya ya kalau ketemu rasa mau saya cucu juga itu namanya bukan maaf itu namanya lupa nah apa ciri-ciri orang yang memaafkan ciri-ciri orang yang memaafkan adalah kalau ketemu dia biasa-biasa aja tapi masih ada luka wajar karena memaafkan orang ibarat menyembuhkan luka kasih alkohol kan pedih tuh memaafkan orang itu tak mudah pedih tapi masih ada bekas wajar karena dia pernah luka tapi jangan pengen cucu matanya itu berarti belum memaafkan nah jadi hati-hati betul dengan manusia hati-hati betul punya banyak teman itu baik tapi coba di scan kalau ada yang teman-teman toxic apa itu toxic toxic relationship itu bukan hanya hubungan suami istri dan hubungan tak aruf saja toxic relationship adalah hubungan beracun apa ciri-cirinya kita pengen ngebahagiain dia bukan karena kita pengen tapi karena gak enak sama dia itu bahaya misalnya nih kak Tina usah aja iya temenin lah aku makan malam aduh gak bisa kak usah aja kok gitu alah gak temen baik oh yaudah kak yaudah aku bisa paham gak melakukan sesuatu bukan karena orang tapi karena kita memang pengen orang kayak gitu kalau ibu-ibu gak keluar ibu-ibu akan susah nanti ibu-ibu bisa ini contoh toxic ya lagi dimana masih abu-abu tuh wawahnya tuh chatnya pas dibaca ih kok gak dibalas ya kok gak dibalas sih oh yaudah maaf aku tadi ke toilet kok gak bilang sih ah toilet aja ngomong itu-tong-tong sih toiletnya aku perlu laporan gitu loh ini dunia macam apa dunia macam apa ini kok gak laporan sih bisa ribut cuman karena gak laporan ke toilet itu toxic berlaku untuk teman berlaku untuk orang tua suami istri toxic menghabiskan energi jadi harus keluar makanya itulah konsepnya dengan manusia yuk ustazah ini ngomong panjang belum masuk poinnya lagi poinnya apa poinnya yang pertama itu pengantar ini poin cuman pengulangan saja satu dengan manusia hati-hati kalau merasa salah kita minta maaf ya kalau kita merasa salah jangan malu minta maaf minta maaf ada dua fungsi fungsi maaf itu ada dua pertama karena kita tahu kita salah makanya kita minta maaf tapi bukan cuman itu kalau kita gak salah kita minta maaf boleh gak boleh apa tujuannya menurunkan ego lawan bicara kita berantem nih suami istri nih ribut yaudah bang maaf bang tapi maafnya ikhlas ya kan tujuannya apa menurunkan ego lawan bicara jadi maaf bukan berarti kita salah tapi maaf juga bisa menurunkan ego lawan bicara dan siapa yang berani meminta maaf duluan level keimanannya jauh lebih tinggi dibanding orang yang memaafkan oke nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah ibu-ibu yang saya sayangikan Allah siapa yang duluan minta maaf walaupun dia salah dan benar dia akan bisa menurunkan ego lawan bicara termasuk suami termasuk istri hubungan pertemanan menurunkan ego lawan bicaranya tapi kalau sudah minta maaf terus lawan bicaranya tetap ngotot nih gak mau aku deh maaf lah aku eh maaf lah aku gak mau aku ujung-ujungnya ibu bilang lantak lah situ kau udah minta maaf kau keras kepala terserah kau lah lagi jangan berarti gagal kan kayak gitu kan bang maaf lah bang tengok dulu bang maaf lah bang tunggu dulu aku isi koroh dulu weh bang maaf lah bang gak juga dimaafkan suka hati abang lah lagi bang yang petih aku udah minta maaf kata usah zanela penting udah minta maaf kenapa lah saya jadi maaf tuh harus gol harus lulus jangan naik lagi ngangkat lagi emosinya kalau ibu tidak salah kemudian ibu mau minta maaf wah itu tingkat keimanan paling tinggi karena banyak saya dengar ustazah saya gak salah ngapain saya minta maaf eh minta maaf tuh bukan karena kita salah tapi karena kita satu level lebih berilmu beriman punya akhlak dibanding dia oke dah nanti minta maaf ya ke siapa eh juga ya kepo pula saya nah gitu yang saya maksud ya lakukan ini hanya ada waktu sampai maghrib sebelum satu rajab minta maaf kalau berantem-berantem ribut-ribut duluan minta maaf menurunkan ego lawan bicara dan ketika kita udah minta maaf kita menjadi pemenang di mata Allah dan menjadi pemenang di mata dia dia akan salut ini ya siapa yang meninggi dia akan direndahkan siapa yang merendah dia akan ditinggikan jadi di dunia ini kita gak perlu meninggi-ninggi kalau kita meninggi mana ada orang suka dengan orang sombong mana ada orang suka dengan orang sombong halo guys aku baru beli jam guys ini jamnya itu orang ketawa-ketawa aja itu tapi orang mencemo tidak ada yang suka halo guys tengok guys ini jam aku guys limited edition guys gimana kalau yang lihat itu orang yang lebih mapan dibanding dia terukur dan terendahkan maka jadi manusia jangan mau terukur ya jadi kalau kita kalau kita siapa yang menendah dia akan ditinggikan alam semesta akan meninggikan siapa yang meninggi alam semesta akan merendahkan nah jadi yaudah nanti dia akan salut nih sama kita nih ya dia akan salut sama kita dan saat itulah kita berada di tangannya dia nah jadi ini konsepnya ibu-ibu kalau kita salah kita minta maaf tapi saya ulang-ulang bagi yang belum dengar minta maaf dengan manusia jangan sebutkan salah kita ya bu saya minta maaf ya minta maaf ya mohon maaf air batin aja gitu aja bu saya minta maaf ya kenapa sendali bu yang hilang kemarin aku yang bawa itu aja ya jadi jangan sebutkan salah kita ada tiga aib yang wajib kita jaga pertama adalah aib kita kedua adalah aib orang ketiga adalah aib orang yang meninggal aib kita aib orang dan aib orang yang meninggal dunia walaupun niat baik jangan buka aib orang saya selaku ustajah ini jamaah saya nih ya misalnya ada salah satu jamaah yang pelangah-pelongok apa ya pelangah-pelongok apa namanya menung-menung pikiran tak kemana-mana saya ngomong di depan forum eh ibu fokus dong itu gak boleh karena ketika menegur dia orang lain tahu aibnya dia itu gak boleh ibu punya empat anak marah dengan anak pertama jangan tahu tiga anak bu malu dia bu ibu sedang menasehati bukan mempermalukan orang marah dengan satu anak jangan tahu anak yang ini bu haram hukumnya membuka aib orang walaupun niatnya baik dihadapan banyak orang saya punya banyak mahasiswa mahasiswa macam-macam kondisi kejadiannya ada yang saya ngomong di depan kakinya sampai ke atas palanya ke bawah itu saya tidak boleh tegur ya apalagi anak muda sekarang ya kan nah kapan ditegur nanti enak sih yaudah ngobrol baik-baik gak boleh apalagi membantah membantah orang dihadapan orang membuka kesalahan orang dihadapan orang itu dosa gede niat benar cara salah tetap berdosa niat benar cara salah tetap berdosa mau nasehatin suami bang sholat bang iya iya sholat bang iya iya bang sholat lah bang eh dosa tau masing-masingnya deh sholat aja lah sendiri kepala bang lah tetap berdosa ayah gak bisa nasehati tidak boleh menyakiti karena kalaupun dia berubah ibu menyakitin ibu tetap berdosa nasehati anak gak boleh marah-marah karena berubah pun dia yang kita tetap berdosa berapa banyak coba orang yang menasehati tapi menyakiti karena gak paham saya marahkan istri saya ustazah biar dia berubah gak akan ada kalau marah bisa merubah orang saya marah tiap hari demi Allah marah tidak bisa merubah orang makanya dalam dalil udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'izah wajadil hum bilati'ia ahsan ajak orang kepada kebaikan ambil hikmah dengan hikmah wal ma'izah contoh yang baik wajadil hum bilati'ia ahsan dan jangan berdebat ibu kalau lihat orang yang suka debat berdebat antar agama antar ini antar mazhab itu ibu jangan ikuti debat itu hanya akan memuaskan akal tidak bisa mendatangkan keimanan karena debat hanya bisa menjatuhkan lawan tidak bisa mengumum upload kebenaran hindarkan debat itu dalil ya nah ibu-ibu yang saya sayangikan Allah nah itu yang saya maksud bahwa dengan manusia kalau kita salah kita minta maaf susah ustajah saya gak bilang mudah karena manusia punya ego ya tetapi kalau kita lakukan insya Allah akan akan melunakkan hati kita ya minta maaf aja latihan minta maaf soal latihan sebelum orangnya meninggal ya kan kalau udah meninggal udah telat nanti pas teman-teman ziarah bahas ibu-ibu ziarah cepat kali kok meninggal aku belum sempat minta maaf gak bisa lagi nanti minta maafnya di yaumil ah di yaumil akhir oke atau orang-orang yang disulim itu titip pesan dulu jangan ninggal duluan ya aku belum minta maaf lagi sekarang aku belum mau lagi minta maaf tunggulah dulu request ya gitu ya jadi pastikan make sure menjelang maghrib nanti kita minta maaf kalau kita salah kalau kita gak salah hubungan masih retak minta maaf aja itu ciri-ciri orang beriman yang kedua apa bagaimana urusan kita dengan manusia bisa baik bisa tenang bisa oke yang tadi kalau ada orang salah maafkan dia minta maaf atau tidaknya dia maafkan saja apa tujuan kita maafkan orang bukan karena dia benar bu dia tetap salah tapi kita maafkan orang agar kita tenang dan kita bahagia dan kita tidak akan pernah bahagia sebelum kita maafkan orang kakak saya tuh sering protes sama saya dek kamu tuh cepat betul maafkan orang kak kesalahan dia gak berefek berefek pun tetap saya maafkan walaupun saya akan kasih efek jerat di belakangan kesalahan dia tidak berefek kak saya maafkan dia bukan karena dia salah kak bukan karena dia benar kak perbuatan dia tetap salah kak tapi saya maafkan dia agar saya tenang dan saya bahagia dan tak akan pernah tenang saya sebelum saya maafkan orang kayak gimana ibu mau tenang kalau ibu nyimpan dendam mustahil Allahu Akbar lagi sholat ya Allah matilah dia cepat ya Allah matilah dia cepat ya Allah sakit hati lagi masa tongkol ya Allah andai kan di kepala dia ya Allah susah hidup kita kalau kita itu gak gak memaafkan orang itu susah repot mau tidur gak enak iya gak mau ustazah saya saya dizolimin orang saya dihina orang saya di dihancurkan sampai titik nadir saya apakan dia ustazah saya cuma bilang maafkan dia enak kali ustazah ini ngomong lah kan dia udah jahatin saya udah hancurkan saya ya udah bikin saya risau udah nyindir-nyindir saya saya bilang maafkan dia oh enak kali ustazah siapa nanti yang akan membalasnya ustazah eh tenang aja lah Allah tuh pernah berjanji kalau kita berbuat baik kalau dia berbuat baik kembali kepada dirinya kalau dia berbuat jahat kembali kepada dirinya eh biarkan Allah yang balas dia jangan kita karena cara Allah membalas jauh lebih hebat dibanding balasan kita kita ngapain lakukan aktivitas seperti biasa everything is ok gak akan ada masalah karena kalau ibu sibuk menyimpan dendam nanti saya kejar dia ke rumahnya ustazah malam ini ibu mau kejar malam ini ibu gak tidur nanti mau masuk pintu mana ya oh kalau dia gak ada gimana ya aku bawa golok atau bawa apa ya repot maka cara paling mudah menenangkan kesalahan orang adalah minta maaf jangan ibu berharap ibu tenang kalau kita memaafkan kalau tidak memaafkan wah saya gak bisa nih saya gak bisa maafkan dia nih semua harus diklarifikasi nih eh ibu tidak semua hal harus diklarifikasi ada hal yang cukup diselesaikan dengan diam karena kezoliman orang itu ibarat air yang bersih tanah makin diaduk dia makin keruh kalau dibiarkan dia akan mengendap dengan sendirinya orang juga gak akan mikirin kita semua kok orang juga punya beban hidup tenang aja everything is ok Allah yang akan membalasnya kita tinggal lihat aja nanti oh berarti itu balasan Allah ya sudah jangan diceritaini pula oh tuwek balasan Allah tengok tua tengok tua tengok tua jangan kita nanti jadi sama kayak dia jadi maafkan saja ya tidak akan lama kezoliman kalau kita maafkan ustazah susah saya gak bilang mudah tapi saya bilang susah bukan berarti kita gak bisa karena sedih ya hidup kita ini kan penuh luka apalagi muka-muka di depan saya ini gue tau iya iya wajah penuh luka nih kita ya belum lagi luka dari anak yang na'uzubillah durhaka tetangga bikin sakit hati teman-teman yang nyinggung orang yang nyindir-nyindir ya oh yang kita udah baik kok dihianati kita kok kita udah berjuang habis-habisan kok gak ada yang dukung kita terus kita udah baik kok malah disakitin kan penuh luka maka luka itu sembuh untuk diri kita mau gimana luka ini mau diapain sembuhkan caranya gimana maafkan kalau enggak kita yang rugi nah dia ketawa-ketawa kita sakit hati mana mau saya gak mau ya lebih baik saya memilih untuk memaafkan dan mengabaikan itu caranya fa'fu wasfahu maafkan perbaiki hubungan maafkan perbaiki hubungan ustazah saya udah maafkan tapi saya gak mau dekat-dekat lagi sama dia ya gak apa-apa kan kita tidak harus dekat dengan semua orang nah kurangi urusan dengan dia jangan datang-datang tiap hari ke rumah dia jangan dekat-dekat dengan dia karena dia orang fasik misalnya ini dia udah salah gak mau ngaku salah ngotot-ngotot jangan dekat-dekat ya karena kefasikan itu menular nah jadi jangan terlalu dekat kurangi apa kurangi kurangi urusan dengan dia tetapi kalau ketemu tetap anggu aja tapi gigi jangan rapat kayak tadi santai aja kalau ada orang yang zolim sama kita kemudian kita dapat laporan dari orang bahwa orang ini menzolimi kita misalnya kakak ini bilang tanya-tanya lah orang itu ceritain itu saja loh udah cukup ngomong aja oh udah jangan aku pengen tau apa tuh apa tuh apa tuh apa tuh ya saya cukup tanya ada gak masukan buat saya dari yang kamu dengar tentang saya oh kayaknya gak kayak gitu sih ustazah aja kayaknya baik-baik aja sih gak ada kayak gitu oh yaudah clear saya tak fikir kalau udah masukkan saya simpan oke saya ubah tapi saya tidak perlu tahu itu siapa orangnya coba yang kita lakukan selama ini siapa tuh siapa tuh siapa tuh itu diau saja apa apa ibu ceritain enggak itu saja Kak Tina enggak aku itu coba berapa energi yang habis nanti dengar dari sini dengar dari sini cari sana cari sana ujung-ujungnya kita sibuk nyari orang tanpa kita sadiri selama ini yang bikin hidup kita susah adalah kita sendiri ngaruh gak ke bisnis kalau ngaruh selesaikan kalau ngaruh selesaikan kalau enggak ngaruh enggak enggak ada masalah kalau ngaruh selesaikan dong itu babnya adalah bab mempertahankan hebzul mal maaf ya mempertahankan harta hukumnya wajib kan mempertahankan harta wajib maka kalau bisnis terganggu oleh kompetitor yang tidak sehat boleh diselesaikan itu hebzul mal mempertahankan harta wajib hebzul nabs mempertahankan nyawa wajib jadi kalau ibu lagi sholat jangan saking khusyuk orang begal ibu bilang begal lah begal lah enggak bisa kayak mana itu gitu kan kita lagi sholat di jamret ambillah ambillah kan enggak kayak gitu aku pokoknya sholat enggak bisa itu mempertahankan harta mempertahankan jasad makanya kalau lagi corona pakai masker pertama karena dia pesan pemerintah yang kedua karena menjaga diri hebzul nabs jangan banyak-banyak protes masuk pakai masker protes aja terus ya kan pakai aja hebzul nabs menjaga diri jadi kalau dia berhubungan dengan bisnis entah dia kompetitor entah dia karena fitnah kita enggak dipercaya oleh tim kita atau macem-macem selesaikan klarifikasi itu serius tapi kalau cuman sekedar disindir-sindir tanya tanda itu enggak bisa oke nah tapi persoalannya banyak orang yang pusing dengan dengan yang kayak gitu dengan yang kayak gitu ya kan nah itu ibu-ibu yang saya sayangikan Allah karena tadi babnya adalah maafkan ya apalagi hal-hal kecil itu maafkan enggak bisa kita ngindarin perselisihan apalagi kita tinggal di kota ini ustazah saya enggak mau saja saya ke desa saja lah desa itu enggak ada orang bertengkar orang baik-baik ya iyalah rumahnya jauh-jauh Allah karim mau bekelahi jalan kaki dulu nyari orang nyampe di rumah susah nafas kenapa kau udah jadi kalau kita ini rumah dekat-dekat orang rame tersinggung-singgung sikit santailah ya satu kalau kita salah kita minta maaf yang kedua kalau orang salah kita maafkan yang ketiga dengan manusia bu jangan banyak-banyak suuzon banyak-banyakan usnuzon the mean is baik sangka sebelum ada fakta baik sangka dulu selama kita berburuk sangka maka hati tak akan tenang saya sampaikan contoh yang sama semua punya handphone semua punya handphone semua punya sosial media betul nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah coba kita scan hati kita andai ada di antara kita setiap melihat status orang jelek aja kita melihatnya hati-hati itu tanda kita punya penyakit hati nengok orang yang berfoto di depan rumah barunya OKB orang kaya baru nengok orang yang berfoto mesra dengan suaminya itu aja bangga Nokia 3315 pun aku aku udah empat kali gue udah ganti suami santai contoh contoh adegan ini tidak untuk ditiru aku aja satu belum kemarin ada yang nanya sama saya kemarin ada yang nanya sama saya aku aja satu belum aku aja katanya ustazah boleh gak setelah suami meninggal saya nikah dalam waktu 7 hari mak cepat betul ya oh ngeri kali ya betul yang itu aja belum dapet ya kan cepat betul gitu loh minta ampul lah ya kan saya bilang tunggu dulu habis masa idah baru bisa nikah lagi tangan lah di langkah-langkah yang belum punya itu kasihan kita jadi gitu ya balik lagi balik lagi aduh jadi ngehalu dia jangan-jangan soalnya ini dapat contoh lagi lihat orang yang berfoto dengan jam tangan barunya pamer jam tangan nah itu jelek aja kita tengoknya nengok orang yang berfoto rumahnya ada mobil mewah baru beli mobil aloh mobil itu aja bangga mobil orang empat lagi parkir di rumahku seluruh aja gue nyok mobil orang jadi itu ya jadi berbaik sangkalah dengan manusia postingan itu adalah mubah postingan tidak ada dosa tidak ada pahala dosa dan pahala orang memposting kembali kepada niatnya dan dosa dan pahala kita yang melihat kembali kepada diri kita oh iya iya dong dosa dan pahala orang memposting kalau dia posting untuk Ria dosa untuk dia kalau dia posting izin ya sebentar aja ya kalau dia posting untuk memotivasi orang lain dia dapat pahala dikembalikan kepada diri dia yang kita yang menengoknya kalau berbaik sangka kita dapat pahala kalau berburuk sangka kita berdosa karena postingan itu netral gak ada masalah dengan postingan yang penting jangan melanggar syariat ibaratnya jangan sampai buka aurat dan seterusnya netral bu tergantung kacamata kita di memandangnya yuk kita pandang tadi dengan kacamata yang buruk yuk yang baik yuk orang yang berfoto dengan mesra dengan suaminya dia ingin menunjukkan betapa indahnya rumah tangga yang sakinah bisa gak bisa besti bukan jadi baper dia belum dapat soalnya ada orang yang berfoto di depan mobil barunya bisa jadi dia ingin menunjukkan betapa indahnya rezeki yang halal semua bisa kita pandang baik semua bisa pandang buruk sesuai dengan cara pandang kita yang memandangnya ada orang berfoto di depan rumah barunya ingin menunjukkan betapa indahnya ikhtiar dan bisa jadi dia memotivasi orang lain akan mendapatkan hal yang sama kalau tujuannya memotivasi gas berlomba-lomba dalam kebaikan aku karena rezekiku aku dapat ini karena rezekiku aku dapat ini karena rezekiku aku bisa sedekah banyak karena rezekiku aku bisa umrah berkali-kali karena rezekiku aku bisa haji teman-teman bisa kayak aku gas Usman bin Affan gitu loh Usman bin Affan tuh setiap sedekah dia naik ke mimbar coba setiap sedekah dia naik ke mimbar eh sahabat aku sedekah 4 ribu dirham kalian berapa gitu eh sahabat iya dia ingin memotivasi makanya boleh gak di masjid itu ada total sedekah orang silahkan untuk memotivasi tapi tergantung kepada kita yang tujuan makanya apa-apa tuh kan ada tujuan motif jelaskan dulu motifnya baru kerjakan jelas motifnya baru kerjakan nah seperti itu dia biar dia ngebooster kalau ada motif nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah berbaik sangka dengan manusia adalah penting karena berburu sangka itu bisa merusak hati kita dan menghancurkan hubungan kita dengan manusia jangan sampai menyakiti hati orang-orang yang kita sayang hanya karena suuzon jangan sampai ribut-ribut di rumah karena suuzon yang belum jelas buktinya rugi kita masa mau bertengkar sama anak sama suami cuma karena suuzon iyalah kalau dia ada iyalah kalau memang salah ini gak ada faktanya kita ribut-ribut bayangkan gimana ibadah bisa fokus gimana cari rezeki bisa fokus kalau kita sibuk dengan hal-hal yang suuzon yang gak penting itu jadi itu skip maintenance ubah ini banyak kali PR-nya ya ini banyak kali PR-nya iya ya ya jadi kita ubah ya teman-teman ya ya ibu-ibu ya maaf saya habis online jadi teman-teman ini gara-gara orang ini nih gara-gara orang-orang ini nih jadi apa tadi ya gitu ya jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah banyak-banyak husnuzad saya dulu kalau saya ceramah itu mak saya selalu ikut sekarang mak saya udah gak ikut lagi karena katanya capek jadi kalau udah nyampe rumah tuh bisa maghrib gak tahan lagi mak jadi dulu saya sering jalan dengan mak saya saya sering sekali saya nengok tukang parkir perempuan mundur mundur ih mak mantap kali ibu itu mak mau dia ngerjain pekerjaan laki-laki mak kata saya kan ngobrol sama mak nanti saya ngisi di satu mini market gitu ya yang isinya adalah karyawan yang kerjanya itu delapan jam gak duduk wih mantap kali kakak tuh mak gak duduk dia semangat dia kerja mak nanti saya tengok jam dua malam pulang dari luar kota di pasar pagi orang kan udah bangun ya ngantar cabai orang goresan itu mantap kali lah orang itu mak mau dia kerja jam dua malam saya pesan makanan jam dua belas malam yang ngantar ibu-ibu semangat kali ibu itu mak mak saya mungkin bosan ya dengerinya ya karena saya muji orang terus ya mak saya ngomong gini dan itu pelajaran berharga bagi saya nah kamu ini semua orang mantap-mantap yang kamu bilang itu mantap karena kamu yang lihat maksudnya gimana mak kalau orang yang lain yang lihat belum tentu mantap contohnya gimana mak contoh nengok tukang parkir perempuan mundur 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 aduh lah anak sekolah kemarin coba sekolah anak ini kerja bisa kan bisa disuzon kan bisa semua bisa dibaikan semua bisa diburuhkan tergantung kita ada orang menangis bisa dijadikan sozon bisa dijadikan husnuzon orang nangis segitu aja nangis cengeng bisa dijadikan husnuzon baik sangka aduh kenapa dia nangis ya mudah-mudahan dia gak kenapa-napa ya itu pasti berat kalau gak berat dia gak bakal nangis loh jadi semua fakta netral status orang netral postingan orang netral tergantung kepada cara kita memandangnya maka kalau mau posting selagi baik posting aja jangan banyak pikir-pikir oh ini kira-kira orang ini ngok gimana ya kira-kira orang ini ngok gimana ya kira-kira aku bakal dianggap gimana ya kira-kira istikorah pula dulu mau posting kok aku banget oh ya posting gak mengatakan herbal LIF gitu ya lagi online lain-lain lagi oke saya mau posting HERBILFE gitu ya saya mau posting itu ya kemudian ada perasaan kira-kira orang nengok gimana jadi dukun sebelum posting oh kita mikirkan orang dulu terlalu cerdas ya ya oke ya terlalu cerdas coba ya kita ini saya minta maaf kalau tersinggung tapi semoga ini bermanfaat kita ini jadi manusia kebanyakan terlalu banyak berpikir seperti profesor dan sedikit bertindak lebih sedikit daripada orang buta profesor banyak mikir kita tuh lebih banyak mikir lagi dibanding profesor jadi dukun kita memprediksi apakah orang lihat postingan kita dan sedikit bertindak lebih sedikit daripada orang buta yang gak bisa ngapa-ngapain kita lebih sedikit makanya kalau mau posting HRBILF misalnya untuk jualan jualan aja it's okay kamu jualan ya iya saya jualan orang harus tahu kita jualan besti kalau orang gak tahu macam mana saya bila perlu keranjang kuning saya orang nengok muka saya jualan aja udah cekot apa cekot apa oh banyak iya kan oh udah 4 jadi gak ada masalah gak ada masalah selagi itu baik HRBILF kurang apa produknya saya maki sudah 5 tahun skin saya semua pakai itu serum night cream ini scrub kemudian masker apa lagi SPF lipsticknya belum ada lipstick lipstick saya masih lokal jadi hairball itu kan Amerika jadi makanya saya sebel tuh sama HRBILF itu banyak yang nanya di online tapi gak bisa keranjang kuning itu masalah iya kan nah itu coba kurang apa produknya nrj nya iya ko kolagennya masa seberkualitas itu gak berani posting oke gak ada masalah itu cuman butuh waktu untuk transisi saja untuk membiasakan mindset iya ini lagi di hairball l.i.f pada nanya itu pada nanya iya kan nah ini kan udah turun udah turun belasan kilo udah 15 kilo 17 kilo saya turun 17 kilo kurang apa coba skinnya luar biasa saya pake skin itu jadi glowingnya saya ini skinnya itu nah ya masih masih shake masih apa oke nah jadi gas aja gak ada masalah nah karena gini apapun yang kita posting ya mau saya posting atau ibu-ibu posting pandangan orang tetap terpecah ada yang suka ada yang gak suka maaf ya maaf ya ini ya orang yang tidak berguna saja postingannya ada orang maaf 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 na'uzubillah ini maaf ya misalnya ada artis gitu ya postingannya tuh gak guna gak bermanfaat posting kehidupan pribadinya masih ada orang yang suka masih ada orang yang suka masa kebenaran gak ada yang suka jadi terpecah mau dia ustad mau dia ustajah mau dia siapa dia tetap terpecah dan setiap generasi ada pasalnya masing-masing jadi itu tadi mau posting itu atau mau posting apa ibu-ibu yang saya saing kenal sekedar mau posting kata-kata mutiara jangan dipikir nanti aku dibilang soal nggak ya dibilang soal nggak ya sebenarnya soal nggak ya aku banget aku banget ya jadi jangan terlalu banyak mikir ya Allah orang cerdas-cerdas semuanya jangan terlalu cerdas jangan terlalu cerdas jangan terlalu cerdas ya kan dunia dan seisinya dipikirkan nah itu yang saya maksud mau posting kata-kata mutiara posting aja ada yang suka dan ada yang gak suka itu biasa mau jualan online jual aja ada yang suka dan gak suka itu biasa kan tadi balik ya kan ada pemakamnya masing-masing juga gak bisa disukai banyak orang kan nah gitu mau posting kata-kata mutiara jelas itu bagus amikir dibilang soalim gak ya soalim gak ya soalim gak ya kalau dia bilang gini gimana ya nanti dibilang pula soal hijrah bilang pula soal hijrah ya juga ya gak jadi di posting pusingnya luar biasa sampai mampus postingnya gak jadi tekan enter aja nah selagi dia baik nah coba wajar kan selama ini kita gak tenang bukan karena orang itu karena kita terlalu cerdas makanya ada buku makanya ada buku judulnya stop thinking coba berhenti berpikir sedikit kenapa gitu loh jangan guguk baru mau nasihatin orang eh kalau dia marah gimana ya kalau dia marah gimana ya kalau dia marah gimana ya jangan jadi coba dilatih pelan-pelan untuk tidak terlalu itu karena kita terlalu memikirkan tadi ya apa namanya kata orang itu nanti tawhidnya bermasalah ya itu tawhid kita nanti bermasalah karena sebenarnya everything is oke ya semuanya baik-baik aja oke apa karena nanti dikasih hadiah sama suami pengen iya enggak ya oh si hadiah karena bagi posting gitu kan iya jangan dipikir bu ya bagus ya ibu ibu posting dikasih hadiah sama suami ibu ingin berbagi kesenangan nih ingin menunjukkan wah suamiku ini umar bin khatabku ini wah ini pangeranku ini gitu kan itu hasrat perempuan kan hasrat perempuan kan selagi dalam hati ibu tidak ria ibu senang melakukan itu tidak melanggar syariat posting aja nanti takut dibirang iri akan ada yang bilang iri dan ada yang akan bilang ibu beruntung ya dia ternyata ini adalah warga-warga banyak mikir kalau mau posting ini benar-benar semua nih katanya nih coba warga-warga plus 62 saya pun bingung itu ya terlalu banyak mikir sehingga sedikit aksi ya saya di online ya saya sudah di dunia online itu ya saya mau posting kalau buat video gak banyak mikir saya gak ada saya edit-edit batuk saya maaf ya guys saya gak pake edit sampaikan aja ini ada temen saya buat video sampai 7 hari 7 malam gitu udah bagus dia udah kirim ke saya video ini ya video ini oh udah bagus cus udah seminggu kok gak kau posting-posting ragu aku coba katanya satu video sampai 3 hari ditengok-tengok juga ya posting gak ya besok ditengok lagi posting gak ya posting gak ya ini udah bagus loh ini udah bagus oh gak nel backgroundnya kurang suaranya kurang ini kurang lu editor atau pembuat video kalau kita bukan editor maka lakukan yang kita mampu saja kalau editor tuh lain ceritanya mau posting flyer macam-macam ya kan yang penting orang paham maksudnya udah intinya orang paham aja sampai paham ya gitu ya sampai paham ya masuk baik kok ya kan kayak gitu maksudnya jadi ibu-ibu yang saya sayangi kenal Allah ya memang betul ada seminggu dia di istikorohkannya dulu di istikorohkannya dulu posting gak ya orang kan mentalnya beda-beda ustazah pilih mental yang paling baik memang setiap orang mentalnya beda-beda tapi masa sih gak ada mental yang lebih benar oke paham terakhir jangan panjang-panjang kali ditanya pula nanti apa cerama tidak jelas penting donker bajunya yang keempat ibu-ibu terakhir minta maaf kalau kita salah maafkan kalau orang lain salah banyak-banyak usnozon terakhir jangan marah-marah jangan marah-marah jangan marah-marah jangan marah jangan marah jangan marah sekali kita marah 27 ribu sel saraf kita putus putus 27 ribu nangkat putus 27 ribu dia bisa nyambung lagi dengan senyum tapi sekali senyum cuma nyambung 700 gak balance mungkin senyum terus kenapa senyum terus nyambung saraf putus jadi jangan marah-marah kepada anak yang belum balik berakal paling pantang dimarahi karena dia gak dosa ibu yang dosa kalau ibu marah sama dia itu anak belum muka lah belum balik belum jelas mana benar-mana salah kalau dia bisa protes dia akan marahin ibu balik itu orang kayak gimana coba marah dengan anak yang belum balik berakal akalnya belum sempurna kita marah dia kan lucu itu orang saya sering melihat di pasar-pasar orang pukul anak orang cubit anak makin anaknya nangis makin dia cubit itu kan aneh itu ya saya bingung gitu ya makin anaknya nangis makin dia cubit ya makin nangis lah salah caranya itu iya kan anak nangis peluk dia kasih dia sesuatu untuk menenangkan hatinya amankan perasaannya diem dia itu iya kan jadi ini yang saya maksud ya kalau belum balik maka jangan dimarah-marah karena memarah-marah itu akan merusak hati kita tenang nanti bulan rajab tulis dipakai kertas ambil kertas pena setiap marah ibu centang setiap marah ibu centang setiap marah ibu centang berapa totalkan syaraf utus karena kalau syaraf utus kita menjadi orang yang tidak fokus kalau sholat sering lupa rakan ini rakan dua atau tiga ya dua atau tiga ya lupa sering itu adalah ciri orang suka marah-marah kurangi karena marah hanya akan menyakiti demikian dari saya wallah wallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh sudah kak begitu aja oke ya clear ya oke nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nyalamatikan dulu ini ya oke thank you ya teman-teman ya yang sudah tap-tap layar yang sudah nge-gif dan kita mau ngobrol-ngobrol terima kasih